Halo temen-temen Youtube, selamat datang di channel aku, Sandi Dahein Hari ini aku ada segmen baru untuk kalian semua yang namanya Sunshine Radio Sunshine Radio ini terinspirasi dari segmennya Mbak Hanbyul yang di second channelnya dia Aku terinspirasi banget habis nonton dari segmennya Mbak Hanbyul yang di second channelnya Dan akhirnya aku juga pengen bikin segmen aku sendiri yang aku bisa ngomongin mengenai sesuatu yang biasanya jadi masalah temen-temen, masalah aku sendiri Dan membuat topik itu lebih membantu untuk temen-temen yang nonton Untuk hari ini adalah introduction dan juga gimana sih caranya kita biar kita bisa lebih percaya diri Aku sendiri juga banyak sempat mengalami isu dimana aku sangat inferior dan sangat gak pedean Dan disini aku bakalan ngupas kenapa sih kita bisa gak pede, kenapa sih kita nih gak mau open up untuk orang lain dan segala macem So hope you guys enjoy konten aku untuk hari ini Mulai sekarang Sunshine Radio bakalan upload sekali seminggu Jadi karena aku sering upload 4 kali seminggu Kontennya bakalan ada di salah satu hari itu So hope you guys enjoy dan mari kita mulai kontennya sekarang Biasanya aku suka terinspirasi untuk nulis bahan-bahan untuk diomongin Itu pas aku lagi di pesawat Biasanya kalau aku lagi di pesawat dimana aku gak ada internet Aku suka terinspirasi untuk bikin konten-konten baru Dan biasanya semua konten yang kalian lihat di channel aku yang ini Hampir 99% semua terinspirasi dari pesawat Biasanya kalau aku di pesawat lagi suntuk banget Aku tiba-tiba aja banyak dapet ide Dan aku udah nulis semua disini Bahan pembicaraannya untuk hari ini Aku memulai dari kenapa aku bikin Sunshine Radio Aku sebagai manusia dan sebagai teman kalian juga Gak cuma sebagai youtuber Aku ingin sekali bisa lebih dekat sama kalian Dan juga bisa lebih reachable sebagai seorang manusia Aku ini gak perfect gitu Jadi aku ingin memperlihatkan sisi aku juga di bagian itu Dan juga aku ingin sharing sama kalian my life experience Dan gimana aku biasanya solve problem itu gitu Jadi aku ingin aja bikin segmen yang kayak gini Dan aku juga ingin banget membantu banyak teman-teman yang di luar Yang memiliki problem yang sama gitu Akan ada apa aja sih di Sunshine Radio Sunshine Radio ini akan mengupas banyak hal Mulai dari topik-topik yang bisa memotivasi Problem-problem yang secara general kita semua experience Untuk topik hari ini adalah gak pede Atau tidak percaya diri dan gimana caranya Biar kita bisa lebih percaya diri Kenapa sih aku bikin konten seperti ini Aku sering banget dapet DM atau message, email, dan segala macem Atau even comment dari kalian Dan banyak banget nge-request kayak Oh Kak Sunny, gimana sih caranya biar aku bisa pede kayak Kak Sunny Gimana sih caranya biar aku bisa lebih percaya diri Gimana sih biar aku bisa lebih banyak teman gitu Banyak banget aku sering dapet pertanyaan atau email, DM dari kalian semua Dan aku pikir kenapa enggak kita mulai kupas dari hal yang lebih general seperti ini Tidak percaya diri ini sebenarnya berasal dari berbagai faktor menurut aku ya Yang aku tahu Salah satu faktornya adalah trauma Jadi misalnya kalian melalui experience yang kurang enak atau kurang baik Atau yang bener-bener traumatizing waktu kalian kecil Jadinya kalian pas besarnya gak pede Itu salah satu faktor yang aku sendiri lihat dan aku sendiri observe dari orang-orang sekitar Ada juga karakter yang dari awalnya memang introvert Dan yang terakhir adalah karakter yang pessimistic Jadi ada tiga nih yang dasar dari gak pede Satu, kalian memang pada dasarnya orangnya pesimis Dua, kalian pada awalnya trauma atau mengalami experience yang sangat buruk Sampai akibatnya kalian jadinya gak pede Ketiga adalah introvert Jadi bisa aja dari salah satu tiga ini kalian bisa jadinya gak pede Selanjutnya adalah gimana sih caranya biar kita bisa meng-overcome ketidakpedean ini Satu, yang paling penting ini This is the key of everything menurut aku yaitu cintailah diri kalian sendiri Gimana sih kalian bisa mencintai orang lain kalau kalian gak bisa mencintai diri kalian sendiri dulu kan Cintailah diri kalian mulai dari care dengan diri kalian sendiri Yaitu jangan terlalu memberikan stress pada diri kalian Emang sih gampang banget untuk aku ngomong kayak gini untuk kalian kan Karena actually untuk nge-implement susah kan Tapi sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan untuk nge-release stress itu sendiri Misalnya seperti healing Aku bakalan ngomongin healing ini agak nantian Jadi hold ini dulu ya guys Mari kita move on ke something else Believe it or not, aku dulu sama sekali gak pernah nge-respect diri aku sendiri Pesimistik, gak percaya diri dengan diri aku Something kayak, aduh aku gak mungkin deh bisa kayak gitu Atau aku gak mungkin deh bisa dapet A di kelas ini Karena aku gak sepintar yang aku pikir Aku selalu mikir kalau aku tuh lebih bodoh dari orang lain Dan maka karena itu aku sendiri jadinya gak pedean gitu guys Dan aku dibesarkan oleh tipikal orang tua Asia Yang selalu meng-compare aku dengan sepupu aku yang lain Compare aku dengan tetangga Memang sih sebenarnya jadi orang tua tuh susah Karena it's bound to happen And it's actually unavoidable Karena at the end of the day Dengan komunitas yang sekarang, komunitas modern Kita selalu ujung-ujungnya akan meng-compare diri kita dengan orang lain Atau meng-compare anak kita sama anak orang lain It's bound to happen and it's actually normal Tapi sebenarnya nge-compare ini kurang baik juga gitu Karena aku besarnya selalu mikir Wah tetangga aku dia juara satu gitu di kelasnya dia Dan sedangkan aku sama sekali gak pernah juara waktu SD Dan segala macem Dan I think because of that Aku grew up memiliki kompleks Kalau aku tuh gak pede Aku tuh orangnya gak pintar gitu Jadi I think because of growing up like that Aku juga jadinya orangnya tuh gak pedean gitu Tapi setelah itu pas aku mulai jadi lebih mature Lebih dewasa Aku sadar bahwa setiap orang memiliki gift masing-masing Setiap orang memiliki talent masing-masing Every individual are talented in their own way Semenjak itu aku jadi tau apa yang aku suka Dan aku jadi lebih sayang dengan diri aku sendiri Jadi aku waktu itu inget banget Aku passionate dengan art Passionate banget dengan Design, makeup, dan segala macem Dan akhirnya aku jadi lebih percaya diri Lebih suka dengan apa yang aku suka Dan aku sadar Ternyata oh I'm actually good in something Aku ternyata bisa ya melakukan sesuatu yang aku bener-bener suka Dan I'm actually good at it gitu Makin lama aku jadinya makin percaya diri Dan makin lama aku akhirnya jadi kayak lebih terbuka Dan lebih outgoing To wrap it up dari first point yang Mengenai besar dengan orang tua Asia, being compared to others Finding something that you guys really like The key adalah don't compare yourself to others all the time Karena setiap orang memiliki talent yang berbeda Dan kalian juga very special in your own way Jadi untuk biar lebih pede Don't compare yourself to others Karena kalian sangat special just the way you are Poin kedua yang kita bakalan tackle hari ini adalah Cari hobi yang kalian suka Cari hobi yang kalian bener-bener passionate about Yang kalian bener-bener enjoy To really stress kalian But at the same time kalian juga bisa gain kepedean Misalnya kalian suka basket nih Go and join basketball team Atau kalian misalnya kalau udah selesai sekolah Ekstra kulikuler basket Atau misalnya kalau kalian suka ngelukis Join club ngelukis atau club art Or something yang bener-bener kalian passionate about Karena dari situ kalian bisa bener-bener percaya diri Karena kalian bakalan tertemu dengan temen-temen yang Satu passion dengan kalian Dan kalian gak bakalan run out of topic Karena at the end of the day you guys like the same thing And because of that kalian bakalan lebih gampang bersosialisasi Making friends Komunikasi And kalian without knowing Kalian bakalan bener-bener Tiba-tiba jadi kayak Oh my god aku I'm actually not that bad You know aku Oh aku lumayan oke ya Aku bisa ya Jadi perlahan-lahan kalian akan build This type of self confidence Sekarang kita udah masuk ke healing Tadi aku sempet mention bentar kan Mengenai healing Healing disini maksud aku adalah Waktu healing Waktu healing ini adalah Waktu dimana kalian memiliki Quality time dengan diri kalian sendiri Terkadang emang agak sedikit overwhelming Untuk temen-temen yang sangat outgoing kan Tapi Se outgoing outgoing aku Karena my job Itu youtuber dan aku selalu harus bersosialisasi Dalam suatu titik aku merasa kayak Oh my god Kadang aku butuh waktu untuk diri aku sendiri Untuk mengevaluasi diri aku sendiri Mikirin masa depan Terkadang just relax Waktu healing ini sangat penting karena kalian bisa belajar Mengenai diri kalian sendiri Mencari jati diri kalian sendiri Contohnya healing ini kalian bisa ke cafe yang sangat Yang sangat quiet atau sangat sepi Dan kalian minum kopi sambil baca buku Have some your own quality time to know yourself Untuk mengetahui dan belajar mengenai diri kalian sendiri Dan learn untuk nge-respect diri kalian It's also really good untuk mikirin kayak misalnya Aku kedepannya mau kayak gimana Aku dalam 5 tahun kedepan harus kayak gimana sih Dan sama ini ada gak sih aku bikin salah Atau sama ini ada gak sih aku sifatnya yang gak gitu bagus Menurut aku it's good untuk nge-re-evaluate diri kita sendiri Sebelum kita nunjuk-nunjuk ke orang lain Karena menurut aku itu sangat penting banget Karena kalian bener-bener bisa jadi dewasa Dengan memiliki quality time sendiri Dan juga kalian bisa lebih percaya diri Dan lebih bisa belajar mengenai diri kalian sendiri Melalui healing time ini Oh! Online detox juga penting banget Apa itu online detox? Tidak masuk ke social media at all Selama berapa jam atau selama sehari Karena itu sangat penting banget Era social media ini sudah sangat advance banget ya Kadang kita kalau misalnya masuk ke Instagram Secara tidak langsung kita bisa iri dengan kehidupan orang lain Yang mereka portray online Dan kadang kita bisa gak pedean Karena oh kok enak banget ya dia bisa seperti ini Tapi aku gak, wah enak banget ya kok aku gak kayak gitu ya Kok aku masih disini ya Kadang terus-terusan dengan self-comparing atau nge-compare diri kita sama orang lain Kita bisa kehilangan kepercayaan diri kita dan bisa makin negatif Jadi social media ini sebenarnya sedikit berbahaya sih untuk banyak generasi muda Karena menurut aku it affects your thought Bener-bener nge-affect pemikiran kita Dan ujung-ujungnya kita bisa jadi sangat negatif Karena kita selalu tidak puas dengan kehidupan kita Karena kita nge-compare sama someone yang sangat masih disana banget gitu Online detoxing is really good Aku juga ngelakuin in person Makanya aku mau sharing ini sama kalian Karena kadang aku juga sebagai manusia I can't help it gitu Aku melihat orang-orang yang jauh lebih sukses dari aku Dan kadang aku juga sebagai manusia aku iri gitu Kadang aku mikir kenapa sih aku gak bisa kayak gitu Kok dia enak banget sih bisa kayak gini Kok dia enak banget sih bisa kayak gitu Dan ujung-ujungnya Kenegatifan itu bener-bener membutakan kita Dan menjadikan kita sebagai seseorang yang sangat toxic Jadi kalian harus mikirin itu juga Jangan nunjuk-nunjuk ke orang lain Karena kadang kita sendiri bisa jadi sangat toxic Dan kita sendiri juga dengan tidak sadar Bisa ngejelak-jelakin orang lain Karena kita iri ngomongin gak baik tentang orang lain Karena kita iri juga gitu So online detoxing is really important Untuk meningkatkan kepercayaan diri kita Dan juga untuk stay away from the negativeness Poin selanjutnya adalah Go outdoor Keluar Go somewhere and explore Kadang aku suka banget Ini adalah salah satu rutin yang aku suka banget belakangan ini Dan aku suka jalan kaki Dan kadang kalau misalnya cuacanya lagi enak banget Aku kadang keluar bersama dengan gamja Jalan-jalan Mana gitu kayak exploring Aku suka banget Atau kadang kalau misalnya aku lagi ada meeting Aku suka berangkat lebih awal Karena aku suka proses jalan dari satu tempat ke tempat lain Karena aku bisa ngeliat-liat You know building lain Exploring Admiring building Tapi aku suka aja Something yang bener-bener Make myself go out there gitu Aku suka keluar dari rumah sih Kadang kalau misalnya di rumah terus Gak keluar bisa stress kan Jadi going out is good Karena kalian bisa ended up Meeting orang-orang baru Jadi ended up bisa berteman dengan orang-orang baru juga So I think Going outdoor itu bener-bener Bisa membantu Untuk menaikkan kepercayaan diri kita Contoh lainnya adalah ketemuan sama temen Di cafe bentar Even for 30 minutes Ketemuan sama temen Ngobrol It's actually really good Karena bener-bener membantu Social skills kalian Untuk bisa You know Ngobrol Berkomunikasi Dan juga Kalau misalnya kita ketemu temen-temen akrab kita Kita bisa lebih Pede Dan bisa lebih Happy Karena you're meeting up with someone Yang kalian bener-bener suka gitu Jadi kalian gak bakalan Shy atau gimana Dan Kalian bisa lebih Naikkan skill Komunikasi kalian Dengan yang lain Jadi jangan Always stay at home ya guys It's really bad Karena kalian bisa Ended up being really Negative gitu Jadi go out there Ketemuan sama temen kalian Atau explore Or go hiking Yang penting keluar rumah deh Biar kalian bisa lebih Refresh Dan Bener-bener yang namanya Keluar dari rumah itu Bisa membantu Main kita Lebih kayak Open Duh aku takut banget Ini Nanti sesinya Kalau jadi gak Mau bantu Gimana ya Nanti aku langsung Close deh Kalau bisa ini Sunshine radio Gak bagus Gimana ya guys Aku so worried Banget tau gak sih Aku mau sharing sedikit Sama kalian Aku dulu Tipe orang yang Sangat introvert banget Aku masih introvert sih Mungkin karena Kerjaan aku sekarang Aku jadi lebih Extrovert Tapi sebenarnya Kalau aku pulang ke rumah Aku masih introvert sih Orangnya Tipically Tapi aku dulu Tipe orang yang gak suka Komunikasi sama orang lain Aku shy banget Dan orang tua aku Selalu suka Ngundang tamu ke rumah Jadi at one point Aku sempet Ada temen mama Papa aku Bawa Anak-anak mereka Yang seumuran sama aku Dan aku inget banget Karena aku males banget Bersosialisasi Dan aku orangnya Sangat introvert Aku masuk ke kamar Dan aku kunci pintu aku dong Dan Sebenarnya ini Metode papaku Agak sedikit ekstrim Cuman Aku sebenarnya Grateful That he did it Tapi Aku mau highlight disini Metode ini Menurut aku Unnecessary Karena Kadang Dengan metode paksaan Belum tentu Akan Bisa di implement Dengan orang lain Tapi menurut aku It works for me But I don't think I will do it to my kids Jadi papaku Gedor pintu dong Di depan anak-anak Yang nungguin aku Bilang Eh keluar Kamu jangan Mengunci diri di dalam Masa kamu udah Temen-temen dateng Kamu masuk ke dalam Situ gitu kan Ya agak malu-maluin sih Tapi ujung-ujungnya Aku jadinya keluar kan So Ya my dad Did a good job On getting me out Tapi Menurut aku There could have been Other ways Tapi Thankfully Membantu aku Untuk menjadi lebih sosial Dan aku tipe orang Yang memang dari dulu Suka banget di kamar Dan gak gitu Suka keluar Jadi Terima kasih pak Udah bantuin aku keluar Ya aku dulu tipe orang Kayak gitu loh Kalo dipikir-pikir sekarang Wow I actually change a lot Dan semua yang aku bahas Adalah Step-step yang aku sendiri Lakukan personally Untuk Bisa lebih percaya diri Dan juga menurut aku It's good to Read a lot of books Jadi Banyak baca buku Semakin banyak baca buku Semakin kalian bisa Expand knowledge kalian Ilbum ketahuan kalian Even topic Untuk ngomong Karena kadang Kalo misalnya Kalian gak tau Banyak hal yang ada Yang sekarang lagi Berlangsung di dunia Kalo misalnya Kalian ketemu sama orang Dan mereka lagi Ngomongin something Tentang politik Atau something Even stand sports Atau olimpik Yang baru-baru ini Happening gitu Kalo misalnya Kalian gak tau Malu dong Ya gak Jadi it's also really good It's good that kalian Misalnya nonton youtube Kalian tau semua youtuber Yang ada disini But you know Honestly youtube Bukan adalah segalanya Karena at the end of the day Kalo misalnya kalian udah kerja nih Boss kalian gak bakalan Ngomongin tentang youtuber Gitu ya kan Mereka bakalan nanyain kalian Status politik Sekarang kayak gimana Stock exchange Sekarang kayak gimana Dan segala macem And I think Starting from now It's also really good Karena aku sendiri dulu Waktu kecil Aku sangat stubborn banget Orangnya Dan aku kayak Ah gak mau Aku gak suka Aku sukanya kpop doang Aku suka kdrama doang Tapi sekarang As I get older Dan aku ketemu dengan Berbagai tipe orang Gak cuman orang-orang yang You know Do youtube for a living Dan untungnya Aku baca dulu Jadi meskipun aku Gak gitu tau banyak At least aku bisa Nyempil dengan Conversation mereka gitu Jadinya Aku ujung-ujungnya Bisa temenan sama mereka juga So this is also another Way of making friends Yang bisa bikin kalian Lebih pede Dan juga Hack untuk baca banyak buku Atau baca buku Or even Gak usah yang harus Terlalu ilmu pengetahuan Banget sih Misalnya kalian suka novel Baca novel Karena itu juga bisa Nge-expand vocabulary kalian Bener-bener bisa Menge-expand Tingkat kreativitas kalian Dan juga Imajinasi kalian So Yeah That's all Untuk video aku hari ini Makasih banget Untuk temen-temen Yang udah nonton Sunshine Radio episode 1 Dan hopefully Ini membantu kalian semua Dan next time aku bakalan lebih chill Karena hari ini aku barusan habis Filming Jadi agak sedikit Agak sedikit formal-formal Gimana gitu Hopefully it helps Dan aku bakalan kembali lagi Dengan Sunshine episode kedua Minggu depan Jangan lupa untuk subscribe Dan like And I'll see you guys next time